Intro Kan sekarang Caimin Apa namanya Pemikirannya perubahan oposisi Dan mau jadi cawapres Apa kritik Gusimin Caimin untuk wapres saat ini Dan kira-kira Apa inovasi Atau perubahan yang akan dibawa dari Kondisi saat ini Ada lagi? Waktu masih ada? Oke cukup Silahkan Gusimin menanggapi Waktunya satu menit Ini pertanyaan yang bahaya Mengoreksi menilai Ya begini ya Saya tidak komentar spesifik Tapi kira-kira begini Kenapa saya dan Mas Anies Bertekad bulat Maju Dan takdir membawa Saya dan Mas Anies pada satu titik Untuk masuk pada Tema besar perubahan Karena apa? Karena ketika saya bersama Koalisi pemerintah Bersama Pak Jokowi Dan KM Aruf Amin Bersama 10 tahun Di dalam Legislatif Maupun eksekutif Kesimpulannya sama Tidak akan ada yang mampu Kita lakukan secara maksimal Saya menjadi menteri Tenaga kerja 5 tahun Banyak hal yang masih bisa Kita lakukan untuk Menolong dan membantu Tenaga kerja kita Supaya mendapatkan hak-hak normatifnya Sekaligus mendapatkan Ruang kerja yang Betul-betul Sesuai dengan Apa yang menjadi Harapan ketumbuh Kembangnya produktivitas Tenaga kerja kita Semua sudah kita usahakan Dan nampaknya Hanya ada satu jalan Supaya semua terwujud Kita harus pegang Kekuasaan tertinggi Baru kita bisa Merubah apa yang sudah terjadi Dan terlaksana hari ini Nah itulah yang kemudian Saya ingin menyampaikan Perubahan dari koalisi yang ada itu Adalah bagian dari Menyempurnakan Sekaligus Mengkoreksi Dan mengganti dengan yang baru Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton